Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pembelajar yang berbahagia dimanapun berada Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang harga jual produk Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen Yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar biaya produksi Seperti biaya distribusi dan biaya promosi Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang Unsur biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku Biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi Biaya overhead dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah biaya overhead tetap Yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah Kemudian biaya overhead variable Yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi Ada pun contoh biaya overhead misalnya adalah biaya listrik Biaya bahan bakar minyak Dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi Contoh biaya overhead lainnya adalah biaya pembelian bahan bakar minyak Sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku Benang, jarum dan juga lem Selanjutnya kita akan membahas tentang harga pokok produksi Harga pokok produksi atau HPP atau disebut juga dengan biaya produksi Merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan Yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual Yang mana harga jual adalah HPP ditambah dengan margin keuntungan yang akan diambil HPP ditentukan dengan cara menghitung total biaya dibagi jumlah produksi Berikut ini adalah cara menghitung HPP Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang Penetapan harga jumlah produk diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat HPP per unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan Contohnya pada satu kali proses produksi dengan HPP 1 juta rupiah dihasilkan 100 buah produk Maka HPP per unit adalah 1 juta dibagi 100, yaitu 10 ribu Harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan Harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut Pertama, harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju Kedua, mempertimbangkan harga jual dari pesaing Ketiga, target pencapaian break-even point atau BEP Dan yang keempat, jumlah keuntungan yang didapatkan Terdapat dua metode berhitungan HPP Yang pertama adalah full costing dan yang kedua adalah variable costing Pada proses full costing, memberhitungkan semua unsur biaya produksi Yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan juga biaya overhead Baik biaya overhead tetap dan biaya overhead variable Serta ditambah dengan biaya non-produksi Seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum Sedangkan pada variable costing, ini memisahkan penghitungan biaya produksi Yang berlaku variable dengan biaya tetap Biaya variable terdiri atas biaya bahan baku Biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead variable Ditambah dengan biaya pemasaran variable, dan biaya umum variable Sedangkan biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap Biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap Berikut ini adalah metode penetapan HPP Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada Ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price Dengan cara mencari harga yang mampu dibayar oleh konsumen Dan harga yang diterima oleh produsen Sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan Kedua, pendekatan biaya Dalam hal ini menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen Dengan tingkat keuntungan yang diinginkan Baik dengan mark up pricing dan juga break event analysis Ketiga, pendekatan pasar Dalam hal ini merumuskan harga dengan cara menghitung variable-variable Yang memengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik Persaingan dan juga sosial budaya Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan harga jual Penghitungan harga jual ditentukan oleh beberapa komponen Pertama, standar upah atau gaji Hal ini terkait dengan sertifikasi profesi yang dimiliki Kedua, tingkat kesulitan pekerjaan Ketiga, bahan yang digunakan Dan yang keempat, standar upah minimum setiap daerah Berikutnya kita akan membahas tentang break event point atau BEP Break event point atau BEP adalah data hasil perhitungan Yang menyatakan bahwa perusahaan pada titik tersebut tidak untung dan juga tidak rugi Disebut juga dengan titik impas Berikut ini adalah jenis BEP Pertama, BEP unit Menyatakan data jumlah unit produk yang harus dicapai pada titik impas Pada BEP unit Jika jumlah produksi berada di bawah angka BEP Maka perusahaan akan merugi Sebaliknya, jika berada di atas angka BEP Maka perusahaan akan mendapatkan untung Kedua adalah BEP penjualan Pada BEP penjualan, menyatakan data jumlah penjualan yang harus dicapai pada titik impas Jika jumlah penjualan berada di bawah angka BEP Maka perusahaan merugi Begitu pula sebaliknya Berikut ini adalah manfaat BEP atau Break event point Pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba Kedua, memberikan informasi tingkat volume penjualan Ketiga, mengetahui laba secara keseluruhan Dan yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal menjadi grafik yang lebih sederhana Berikut ini adalah cara menghitung BEP Pertama, BEP unit Rumus untuk BEP unit adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variable per unit Selanjutnya, rumus untuk BEP rupiah Adapun rumus BEP rupiah adalah biaya tetap Dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi harga per unit Berikut ini adalah contoh proses perhitungan BEP Seseorang memiliki toko sepeda dengan ketentuan biaya tetap sebesar 5 juta rupiah Biaya variable 200 ribu rupiah Dan harga barang per unit adalah 1 juta 500 ribu rupiah Maka dengan menggunakan rumus BEP unit Didapatkan BEP unit sebesar 3,84 unit atau dibulatkan menjadi 4 unit Artinya pengusaha akan mengalami balik modal jika bisa menjual 4 unit sepeda Dan akan mendapatkan keuntungan jika menjual lebih dari itu Selanjutnya, perhitungan BEP rupiah Dengan data yang tersebut di atas Maka diketahui BEP rupiah sebesar 5 juta 600 ribu rupiah Artinya pengusaha dapat mencapai BEP ketika jumlah penjualan mencapai 5 juta 600 ribu rupiah Dan jika melewati angka tersebut, maka sudah balik modal dan bisa menghitung keuntungan Berdasarkan urayan tersebut, silakan Anda menjawab soal-soal berikut ini Soal nomor 1 Sebuah perusahaan makanan memproduksi makanan dengan biaya variable sebesar 2 ribu rupiah berbungkus Dan biaya tetap sebesar 60 juta rupiah Jika penjualan produk olahan makanan tersebut sebesar 20 ribu bungkus, tentukan harga pokok produksi olahan tersebut Soal nomor 2 Jika diketahui total biaya tetap atau fixed cost bernilai 400 juta rupiah Total biaya variable atau variable cost per unit bernilai 50 ribu rupiah Dan harga jual barang per unit bernilai 100 ribu rupiah Berapakah BEP unitnya? Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!